Halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita akan membahas ilmu gizi bagian mineral Nah, kemudian mari kita membahas mengenai mineral mikro Mineral mikro ini ada Z besi atau lambangnya FE Ada seng atau zinc yang lambangnya ini adalah ZN Ada juga tembaga yang lambangnya CU atau biasanya kuper ya, ini kalau disebut Ada juga iodium atau lambangnya I Ada juga flour yaitu lambangnya F Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai Z besi Atau sering sekali ya kita mendengar istilah Z besi Karena ini merupakan mineral yang paling kita butuhkan juga Nah, Z besi ini tersimpan dalam sel darah merah dan juga otot Kemudian sifat dari Z besi ini biasanya tidak mudah rusak oleh pemasakan Tetapi sebagian kecil akan hilang bersama air rebusan sayuran atau daging Sumber dari Z besi ini ada sayuran hijau, bayam ya contohnya Ada hati dan juga kuning telur Serta ini sumbernya ada daging, kacang-kacangan, nasi putih, dan kentang Fungsi dari Z besi ini adalah untuk membantu metabolisme Dalam energi sistem kekebalan Kemudian juga untuk meningkatkan kemampuan belajar dan juga produktivitas Ketika kita kelebihan Z besi akan diubah dalam bentuk protein ferritin di hati, sum-sum tulang belakang, limpa, dan juga otot Kemudian untuk kekurangan Z besi ini dapat menyebabkan anemia besi dan juga 5L atau lesu, lemah, letih, lelah, dan lalai Serta dapat menyebabkan pucat, kekebalan tubuh menurun, konsentrasi belajar menurun, dan juga produktivitas menurun Untuk kelebihan ovar ini dapat menyebabkan infeksi ya Kemudian untuk kebutuhan, laki-laki dan perempuan ini lebih besar perempuan Dimana laki-laki hanya 13mg dan perempuan sampai 26mg Apalagi untuk perempuan yang sedang haid Tentu saja Z besinya keluar banyak dari darah haid Tentu saja kita biasanya menambah suplemen juga kan Untuk agar menjaga Z besi itu tetap ada Makanya untuk haid biasanya harus kita memakan sayuran yang lebih tinggi lagi Untuk memperkaya Z besi di dalam tubuh kita Nah selanjutnya kita akan membahas seng atau zinc Nah seng atau zinc ini biasanya terdapat di jaringan tubuh terutama di otak, hati, jantung, dan juga ginjal Sumber dari zinc ini dapat dari kerang, tiram, kacang-kacangan, hati, daging, dan juga jamur Untuk fungsi dari zinc ini biasanya sebagai bagian dari enzim dan juga hormon insulin Berperan juga dalam reaksi kekebalan tubuh dan juga transport dari vitamin A Serta zinc ini juga bermanfaat dalam perkembangan janin ya Untuk kekurangan zinc ini dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan, bubur sumbing pada bayi Kemudian dapat mengalami penghambatan fungsi otak Untuk kelebihannya ini dapat menurunkan absorpsi tembaga dan juga metabolisme kolesterol Nah kebutuhan zinc ini yaitu 15 mg per hari Selanjutnya kita akan membahas mengenai tembaga atau kuper Lambangnya adalah CU Tembaga ini terdapat dalam jaringan terutama pada otak, jantung, dan juga ginjal Sumber dari tembaga ini ada sayuran hijau, hati, daging, kacang-kacangan, dan juga coklat Fungsi dari tembaga ini adalah untuk bagian dari enzim, bagian dari DNA, dan juga RNA Serta penting dalam pembentukan hemoglobin dan juga penggunaan zat besi Kebutuhan tubuh akan mineral tembaga ini yaitu 1,5-3 mg per hari Ketika kita kekurangan tembaga maka kita akan mengalami anemia dan juga gangguan pertumbuhan Serta ketika kita kelebihan akan menyebabkan cirosis hati Selanjutnya kita akan membahas mengenai iodium atau lambangnya E Iodium ini merupakan bagian dari hormon tiroksin dan senyawa lain yang disintesi dalam kelenyar tiroid Sumber dari iodium ini ada di garam Yang biarnya di fortifikasi di iodium ya tentu saja Kemudian ada makanan hasil laut, susu, sapi, telur, kentang, bayam, kacang-kacangan Terutama kacang tanah ya, ada juga dari pisang, ada juga stroberi Untuk fungsi dari iodium ini adalah untuk mengatur pertumbuhan dan juga perkembangan dari laju metabolisme Kebutuhan dari iodium ini 150 mikrogram Untuk kekurangannya ini dapat menyebabkan penyakit gondok Serta kelebihannya ini dapat menyebabkan pembesaran kelenyar tiroid Yang dapat menutupi jalan pernafasan ya dan ini sangat berbahaya Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai fluor Fluor ini terdapat dalam tulang dan juga gigi ya Sumbernya ini ada di teh hijau, susu, keju, bawang merah, buah sayur, daging sapi, ayam, dan ikan laut Fungsi dari fluor ini sendiri untuk pembentukan dan pencegahan kerusakan tulang dan gigi Serta kebutuhan dari fluor ini 1,5-4 mg per hari Nah kemudian kita akan membahas isu terkini tentang mineral Yang pertama adalah anti-gizi atau anti-mineral Yaitu zat yang hambat penyerapan mineral Contohnya ada tanin, asam fitat, oksala, dan juga kafein Dimana anti-gizi ini mampu mengikat mineral sehingga tidak dapat diserap oleh tubuh Yang pertama ada tanin pada teh ya Ini dapat mengikat besi, kalsium, dan juga zinc Kemudian ada asam fitat pada biji-bijian Mampu mengikat kalsium, magnesium, dan juga zat besi Ada pula oksala dibaya Mampu mengikat kalsium dan zat besi Serta ada kafein pada kopi Yang ini mampu menghambat penyerapan dari zat besi Nah cara untuk menekan efek negatif dari zat gizi anti-mineral ini Dapat dilakukan dengan cara memberi jarak waktu ketika memakan makanan yang tinggi mineral Dengan makanan yang mengandung anti-gizi Contohnya adalah kita lebih baik minum teh 2-3 jam sebelum atau sesudah makan yang mengandung tinggi kalsium Contohnya adalah susu Isu terkini yang kedua yaitu adalah fortifikasi mineral atau penambahan mineral pada makanan Sehingga makanan ini akan tinggi mineral terutama adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita Contohnya ada fortifikasi kalsium dan zat besi pada tepung gandum Kemudian ada fortifikasi iodium pada garam Jadi fungsi dari fortifikasi atau penambahan mineral ini Agar mineral-mineral ini ada di dalam makanan yang akan kita konsumsi Sehingga kebutuhannya sebagai mineral esensial atau hanya diperoleh dari bahan pangan atau di luar tubuh Itu dapat terpenuhi Nah demikian tadi pembahasan mengenai mineral Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini Dan juga selamat belajar